Dan 1445 Hijriah, Kodi 1427 Pasangkayu menggelar pasar murah dengan menjual berbagai bahan pokok, utamanya beras dan sejumlah bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga di pasaran. Pasar murah digelar Kodi 1427 Pasangkayu disambut antusias ratusan warga. Mereka berdatangan berebut bahan pokok yang murah yang dijual di halaman Koromil 01 Pasangkayu. Dan di 1427 Pasangkayu, Letkol Doni Siswanto mengatakan jelang Ramadan 1445 Hijriah, Kodi 1427 Pasangkayu menggelar pasar murah dengan menjual berbagai bahan pokok, utamanya beras dan sejumlah bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga di pasaran. Pasar murah ini merupakan di inisiasi Kodi Pasangkayu sebagai respon atas kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan puasa. Kodi Pasangkayu berkoordinasi dengan bulog, sehingga menyediakan 1 ton beras yang dijual di bawah harga pasaran. Menurut Dandim, bahan pokok murah yang dijual ini diantaranya beras 5 kg seharga Rp30.000, minyak kita ukuran 1 liter seharga Rp10.000, gula pasir dan terigu masing-masing dijual Rp10.000 per liternya. Hal ini di inisiasi oleh Kodi 1427 Pasangkayu dalam rangka untuk membantu kesulitan masyarakat, di mana saat ini kita lihat kondisi harga beras yang cukup tinggi, sehingga kita berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu kesulitan masyarakat di wilayah Pasangkayu. Salah seorang warga asal Martajaya, Yulviana, mengaku senang dan berterima kasih ke Kodi Pasangkayu karena telah melaksanakan pasar murah di tengah naiknya harga bahan pokok di pasaran. Apalagi harga jual bahan pokok yang ditawarkan untuk warga terhitung murah. Bahkan jauh di bawah harga pasar sehingga diharapkan kegiatan ini dapat terus dilanjutkan. Dan Dim Pasangkayu menambahkan semoga dengan pasar murah dari Kodim bisa mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu pasar murah ini diharapkan bisa menekan dan menstabilkan harga pokok di pasaran. Darmawan melaporkan.